Pemirsa pada bulan Ramadan kali ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, fraksi PKS Anti Yosefa, bersama masyarakat akan membagikan seribu paket sembako murah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Hamidah Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Kito. Seribu paket sembako murah yang akan dibagikan oleh anggota DPRD Kota Jambi, fraksi partai PKS ini, bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, menyampaikan bahwa dirinya bersama masyarakat yang ada di Dapil Alam Barajo akan membagikan paket sembako murah. Nantinya paket sembako dengan harga Rp50.000 ini akan berisi berupa beras, minyak, gula, dan tepung. Kegiatan pembagian seribu paket sembako ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 17 April mendatang. Ramadhan berbagi dan melayani, memang dari pusatnya sama. Jadi untuk itu kami membuat, membagi macam kegiatan yang berbagi. Kebetulan saya, di Dapil saya, Kecamatan Alam Barajo, membuat kegiatan berbagi paket sembako murah. Berbagi seribu paket sembako murah. Jadi itu saya membuat kegiatan itu bersama dengan teman-teman yang ada di Kecamatan Alam Barajo, juga termasuk pengurus kecamatan ya, KKS di Alam Barajo. Jadi, dan sekarang sedang membutuhkan donasi ya, gitu. Kalau membaginya, kalau hanya sembako gratis kan langsung ini ya, kalau paket sembako murah itu bisa dapatnya lebih banyak gitu, walaupun sedikit tapi mereka juga bisa ada perasa diringatkan. Jadi, besok tuh rencananya, seribu paket itu, kita, itu satu paket itu kita isinya sembako seharga seratus ribu, ya. Itu isinya ada geras, lima kilo, ada minyak, gula, sama tepung. Nanti, masyarakat cukup bayar lima puluh, gitu. Jadi, satu orang kita subsidi lima puluh, gitu. Sandi Cek TV melaporkan.